Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai 4 jutsu paling konyol dalam era Naruto maupun Boruto Pada dasarnya, jutsu adalah sebuah teknis serangan yang biasanya memerlukan segel tangan dan juga cakra dari si pengguna Dan biasanya, jutsu tersebut akan terlihat keren dan sangat berbahaya Namun dalam era Naruto maupun Boruto, faktanya kita ada belakang beberapa jutsu yang terbilang aneh Namun pada kalahnya, terbilang salah mengesankan Jadi berikut ini, Daftar Review akan membahas mengenai 4 jutsu paling konyol dalam era Naruto maupun Boruto Tetapi jika masuk ke daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe Dan berikut ini, pembahasan mengenai hal tersebut Yang keempat, Suiton Hanomizu Baru-baru ini, kita sedikit dibuat hebat dengan teknik milik Udon Sensei Seperti yang kita tahu, teknik ini bukanlah sebuah teknik yang sangatlah berbahaya Dan bisa dibilang sangatlah menjijikan Faktanya, ketika menggunakan teknik ini Udon mengeluarkan ingus di hidungnya dan menjelukkan tangannya ke dalam air bercampur ingusnya tersebut Dan pada akhirnya, teknik menjijikan milik Udon ini juga terbilang sangatlah mengesankan Meskipun prosesnya sangatlah keterlaluan Yang ketiga, Oiroke no Jutsu Nah, teknik terkonyol legendaris yang pernah ada dalam era Naruto adalah Oiroke no Jutsu Faktanya, teknik ini adalah sebuah Jutsu yang dimiliki Uzumaki Naruto dengan muridnya Sarutobi Konohamaru Menurut Sakura, teknik ini sangat mempan terhadap semua wanita serta sering digunakan kepada Jiraiya Sensei Perlu diketahui, ketika semua Jutsu tidak mempan terhadap Kaguya Otsutsuki Secara tidak sengaja, Naruto menggunakan teknik reverse heram no Jutsu Yaitu sebuah teknik peningkatan dari Oiroke no Jutsu Dan faktanya, Kaguya bahkan sangat terkejut dan mempan terhadap serangan konyol dari Naruto tersebut Jadi bisa disimpulkan, Oiroke no Jutsu dapat diandalkan ketika menghadapi musuh yang sangatlah kuat Yang kedua, memukul tikus tanah Nah, ujiya Obito ketika masih menjadi Tobi adalah anggota Akatsuki yang penuh dengan aksi kekonyolan Seperti yang kita tahu, pada saat rencana menghambat pergerakan tim Kakashi Yamato Pada saat tersebut, Obito menggunakan teknik super konyol yaitu memukul tikus tanah Teknik tersebut adalah Jutsu yang dimiliki oleh Tobi Yaitu dengan menggali ke dalam tanah dan muncul di depan ninja Konoha Lalu memukul ninja tersebut menggunakan ranting pohon biasa Dan uniknya, bukan manusia yang memukul tikus tanah Melainkan tikus tanah tersebut yang memukul manusia Yang pertama, Penderitaan 1000 Tahun Nah, siapa yang tidak ingat dengan Jutsu terkonyol yang satu ini? Teknik Senangoroshi atau yang bisa dikenal dengan Penderitaan 1000 Tahun ini Adalah sebuah Jutsu yang tergolong berbahaya Bagaimana tidak, Kakashi membentuk jari tangan seperti segel Dan ketika Naruto terkena Jutsu anime Kakashi tersebut Naruto terlempar dan terbang cukup jauh Sampai akhirnya dirinya terjebut ke dalam sebuah danau Seperti yang kita tahu, pada tahun 2000-an awal Banyak yang akan menurunkan Jutsu yang satu ini Dan jika bagi kalian yang pernah mencoba atau bahkan terkena teknik ini Silahkan berkomentar di bawah Nah, cukup di pembahasan mengenai 4 Jutsu paling konyol dalam era Naruto maupun Boruto Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Saya bertemu di video selanjutnya And see you next time Terima kasih telah menonton video ini